Al-Fatihah Ni'mat keamanan tersebut Sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Rasulullah mengajarkan kepada kita Untuk cinta terhadap keamanan Cinta terhadap ketertiban Dan ini adalah bagian yang diajarkan oleh agama kita Rasulullah mengingatkan kepada kita Jangan kalian menyakiti diri sendiri Dan jangan menyakiti orang lain Ini ajaran yang diberikan Dan diamanahkan Rasulullah SAW kepada kita Secara khusus Polri mendapatkan amanah Mewujudkan keamanan dan ketertiban di negeri kita Akan tetapi secara umum Setiap kita Haruslah mengambil peran Apapun Potensi kita Apapun latar berakan kita Setiap masyarakat Perlu untuk membantu Polri Mewujudkan keamanan dan ketertiban tersebut Terakhir Rasulullah mengingatkan kepada kita Di antara tanda keislaman Baiknya Islam seseorang Adalah mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat Menembulkan gangguan kantip Setengah masyarakat Adalah merupakan Hal-hal yang tidak bermanfaat Maka mari sekali lagi Wujudkan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kita Dan insya Allah Akan mendapatkan genjaran pahala Di sisi Allah s.w.t Bapak dan ibu-ibu sekalian Yang insya Allah kita Sama-sama meninggal Pada obas Bapak dan ibu-ibu sekalian Jauh-jauh sepuluh Ibu-ibu Setahunnya lalu Tapi kita sudah mengingatkan Jauh hadis yang dilukir oleh Ibu-ibu aja Adalah Kewajiban Menuntut ilmu Bagi setiap individu Di hadis lain juga Maka kita Mengingatkan Bahwasanya Tuntuklah Ilmu sahaja Ini menandakan Begitu pentingnya Menuntut ilmu Nah bapak dan ibu-ibu sekalian Yang dipilih Bahwa subhanautan Bungku kita masih sehat Bungku kita masih Ada waktu Tuntuklah ilmu Setinggi-tingginya Ingat Menuntut ilmu ini Tidak mengenal Usia Dan menuntut ilmu ini Tidak mengenal Pangkat dan jabatan Bapak dan ibu-ibu sekalian Yang bisa diperlihatkan Bungku Bungku Salah satu Tulang mata Salih Tidak mengenal Tidak mengenal Tidak mengenal Ilmu Dimana Pada saat itu Rasulullah SAW Memberi Pesan singkat Kepada sahabatnya Beliau bersabda Ya Abazar Jadidis safinata Fa innal bahra amik Wahai Abizar Perbaharuilah kapalmu Perbaharuilah perahumu Fa innal bahra amik Karena sesungguhnya Laut Amatlah dalam Pesan ini sangat singkat Namun Sangat mendalam Maknanya Ketika Kita seorang manusia Seorang umat Ingin menyeberang Suatu pulau Maka tentunya Modal utama kita adalah Perahu kita Harus siap Karena mustahil Kita akan bisa menyeberangi Laut yang Yang teramat Luas dan dalam Ketika perahu kita Mengalami Kemocoran Maka pastilah Kita akan tenggelam Di tengah laut Oleh karena itu Rasulullah SAW Berpesan Untuk senantiasa Memperbaharui Perahu kita Agar kita bisa Menggunakannya Menyeberangi laut Yang amat luas Dan dalam Pesan ini Bermakna Agar senantiasa kita Senantiasa memperbaiki Niat kita Memperbaiki Ibadah kita Di dalam Kehidupan kita Karena Hidup ini adalah Perjalanan Perjalanan Menuju Ke Akhirat Kelak Mau tidak mau Suatu saat Pasti Kita akan Menuju ke sana Dan Salah satu Syarat Untuk tiba ke sana Adalah Perahu kita Harus siap Jangan sampai bocor Perbaharui Niat kita Perbaharui Iman kita Dalam setiap Langkah kita Di Kehidupan kita Di dunia ini Aku seiman Yang Insya Allah Dirahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Saya mengajak Saudaraku Saudaraku Untuk senantiasa Mentadaburi Al-Quran Al-Karim Di dalam surah Al-Hujur Ayat Q12 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirma A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Ya Ayu Al-Dhi Naman Ujtani Bukhidira Minash Zan In Nabad Zan 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 Wala Zan Saudaraku Saudaraku Insyaallah Di rahmat subhanahu wa ta'ala Berdasarkan Taksir Farah ulama Di antaranya tafsir Ibnu Qatir, tafsir Hasadi, para ulama Cendekawan-cendekawan Muslim menjelaskan Tafsir Ayat tersebut Yang pertama-tama yang dia panggil kita adalah Iman Ya ayuhalladina aman Hanya orang-orang yang Memiliki keimanan di dalam Maksudnya, menguji keimanan Sebagaimana dia merespon Larangan, ataupun Panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala